itu yang datangnya dari hamba Allah dari Ambon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya ayah saya pernah ngomong kalau ayah nggak mau jadi wali maunya jadi wali Hakim itu bagaimana Buya ini pertanyaan harus ditanya kenapa kok sampai bapak mau ngomong gitu nah ini perlu ditanya ini kadang-kadang kita harus jebak dengan pertanyaan saya terlancur jawab tatoin disalahin bapaknya yang salah anaknya anaknya mau nikah dengan orang nggak jelas pantas bapaknya nggak mau ini harus harus hati-hati kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita nggak tahu seorang perempuan ngadu bapak saya tidak mau jadi wali saya suruh pakai wali ha hakim ini nggak bener bapak atau anaknya dulu saya nggak tahu anggap saja gini kok idahnya anggap saja bapaknya nggak bener dulu baru nanti anaknya nggak bener kalau anda sebagai orang tua jangan larang hak anak-anak anda untuk menikah baik laki atau perempuan kalau ada ada namanya wali abl wali abl itu wali yang tidak mau menikahkan putrinya dan itu hukumnya haram siapakah wali abl wali abl adalah jika seorang anak gadis sudah ada yang meminang dari orang yang sekufu agamanya bener akhlaknya satu mertabat layaklah jadi suaminya bukan karena pacaran tadi ya bukan ini pokoknya dilamar oleh orang yang layak kok sang bapak tidak mengizinkannya maka haram bagi sang bapak abhi hati hei para orang tua biarpun dia berhak biar mengatakan orang jangan eh tapi ingat dia sudah ketemu yang kufu kok itulah namanya wali abl wali abl adalah wali yang melarang putrinya menikah sementara sudah ada yang menghendakinya dari orang yang sekufu dengannya orang yang setara dengannya orang yang layak dengannya wali abl dan dosa hukumnya hei para orang tua jangan lakukan keharuman kalau sudah putrimu diminang oleh orang yang sekufu jangan dilarang kemudian sisi lain kalau sisa kalau seandainya orang tua tidak mengizinkan sementara sang anak gadis sudah sangat membutuhkan untuk menikah membutuhkan untuk menikah wali para orang orang tua yang tidak menikahkan maka sah bagi wanita itu dan tidak dianggap sebagai dosa karena ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan bergolak sahwat sudah ini akhirnya ada laki-laki meminangnya bapak yang kok enggak mau takut terjurus dalam zina maka sah seorang wanita tersebut menikah harus menikah dengan meninggalkan walinya boleh wali hakim biarpun wali hakimnya tetangga sama orang tuanya enggak harus pergi ke negeri jauh kenapa walinya wali abdul hakim harus bertanjur pak kenapa tidak akan ikan pokoknya enggak mau apakah ada calon lagi enggak tapi kalau masih ada calon lagi pilih calon orang tuamu engkau anak gadis dilamar oleh orang satu kufu bapakmu tidak menyetujui tapi bukan karena bapakmu melarang menikah tapi bapak mempunyai calon yang lainnya patuhi orang tuamu nah ini babnya beda sekarang jadi masalah itu orang tua menjadi keras gara-gara itu gula jawa rasa coklat telanjur seneng duluan sama calonnya ini kan nasib buruk baik selesai orang tua jangan obel tapi ingat wahai anak jangan sampai kau menikah tanpa rito orang tua was hati-hati jika memang orang tua yang keras kepala anda tidak akan dosa tidak akan ada musibah untuk anda tapi ingat kalau orang tua kalau tidak rito sebabnya perilakumu berarti engkau telah melakukan dosa kadang perilaku anak lapor ke orang tua itu bukan bahasa babek pak ada ngelamar saya pak papa harus terima loh kalau enggak pokoknya harus terima kalau enggak saya nikah pokoknya belum apa-apa sudah ngancem begini enggak punya adab tuh anak eh baik selesai sisi lain sebagai seorang anak ini jangan-jangan yang salah anaknya sampai orang tuanya enggak mau tadi lah ini hei anak denger barangkali kamu yang salah mungkin kamu itu memilih calon enggak sesuai dengan keinginan orang tuamu mungkin akhlaknya tidak baik makanya kan pertanyaan jebakan gitu tuh nanti direkam dikasihkan bapaknya biar nikah karena saya ngomong salah saya menanggapi dipikir bapaknya yang salah bapak salah menurut buya ini bapaknya musuhan sama saya ini biar direkam sendiri sekarang lihat denger mungkin yang salah dirimu kadang anak perempuan kalau sudah terlanjur seneng wah apa saja ngomong bahwa anak mau harus diambah di dunia hanya ada dia kalau tidak dia mending mati wah ini kurang ajar sama orang tuanya ini model apa itu gimana orang tuanya mau ngezinkan ya sudah sana nikah saja dengan wali pokoknya kau enggak mau jadi wali lah bisa saja sebabnya karena perilaku sang anak atau sudah diinget kena kamu jangan deket-deket sama laki-laki itu masih deket deket-deket deket tatanya apa suruh ngelamar bikin marah dulu sudah gitu mau nyalain bapaknya tadi bahasanya mau nyalain bapaknya tadi tuh kalau bertanya hati-hati nanti tambah dimarahin sama buya ya saya sayang kepadamu wahai anak gadis tadi itu jadi kalau memang dirimu yang salah benahlah diri mungkin caramu yang tidak baik atau mungkin laki-laki itu tidak pantas hanya karena memang kamu sudah terlanjur seneng jadi gula jawa rasa coklat nggak bisa pokoknya dengan dia itu musibah tanyakan akal sehatmu kadang seorang perempuan itu begitu kalau ditanya neng kenapa kok kamu mau dihantikan dia iya pokoknya dihantikan dia memangnya apa kelebihannya nggak tahu nah bingung dia terlanjur seneng janji baik nah setelah itu wahai anak gadis yang solehah ya koreksi dirimu sendiri baik kalau seandainya yang salah bukan dirimu tapi yang salah orangtuamu ini yang ketiga nasihat yang ketiga anggap saja orangtuamu nggak benar keras kepala pokoknya aku nggak mau jadi wali berusahlah kamu mencari orangtuamu datangkan ustaz untuk menasihati orangtuamu atau kirim salam kirim surat anggap saja yang meminangmu orang soleh dan bukan karena kamu pacaran dan kamu sudah ngomong baik-baik sama orangtua kemudian orangtua pun juga tidak ada punya pilihan tapi orangtua keras pokoknya aku nggak mau jadi wali nah kalau kasusnya seperti itu kamu rayu orangtuamu ini tugasmu sebagai anak yang solehah tundukkan orangtuamu dengan kelembutan kirim surat datangkan ustaz dan sebagainya nah kalau sudah ternyata sudah dengan cara yang banyak baik lembut kok orangtuamu masih keras nikahlah dengan hakim sah nggak ada masalah nggak usah pikir kenapa itu kebutuhan pribadimu yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kamu harus punya suami menikahlah dan insyaallah penuh berkah tapi kamu sudah berusaha untuk meluluhkan orangtua Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!